Staf khusus Bupati Kabupaten Konawi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati, tentunya kita ingin tahu apa yang menjadi harapan beliau. Di tengah pandemi seperti ini, sukses menjalankan, ada kesuksesan di sini, ada kegembiraan di sini, Pak Samsu, kita perkenalkan Pak Samsu MSI, tentunya saat ini sebagai, bukan lagi jubir, tapi sebagai ketua tim percepatan pembangunan daerah. Ini ada harapan kita, kalau melihat dari kesuksesan adik-adik ini, ke depan ini kayaknya mau ada gerakan ini. Tentunya, bahwa seiring dengan perayaan hari kemerdekaan eri, sebagai warga negara, publik Indonesia, Saya menyatakan dirgahayu, kemerdekaan eri yang ke-76. Dengan perayaan ini, tentunya kita harapkan kepada kita semua, dengan semangat perjuangan, dengan semangat pengorbanan untuk pembangunan daerah, tentunya kita harapkan di sini. Bahwa terkait dengan pandemi hari ini, pandemi COVID-19, tentunya dimanapun kita berada, dan kegiatan apapun yang kita lakukan, itu adalah menjadi perhatian utama, terutamanya dalam rangka untuk pemutusan mata rantai COVID-19 ini. Oleh karena itu, pemerintah daerah saat ini, tengah melakukan dua poin utama, atau dua pekerjaan yang memang harus itu dilaksanakan. Pertama, terkait dengan upaya pencegahan, atau pemutusan rantai, mata rantai daripada COVID-19 ini. Itu adalah wajib hukumnya. Dan tentunya kita semua harus menyadari, untuk tetap senantiasa melaksanakan protokol kesehatan. Bahkan juga terkait dengan ini, kami mengharapkan kepada semua stakeholder yang ada, tidak hanya semata-mata untuk menghimbau, menjaga jarak pakai masker, tetapi lebih dari itu, kepada pemerintah, harus ikut menyiapkan, membagikan malahan masker. Ya, kemudiannya justru yang kedua, di tengah pandemi ini, pemerintah harus berupaya keras untuk memulihkan perekonomian. Ya, bahwa kalau sejak masa pandemi ini, tren penurunan, atau itu pelambatan pertumbuhan ekonomi daerah itu sangat terasa. Ya, sangat terasa. Oleh karena itu, pemerintah daerah, sangat dibutuhkan untuk mengambil langkah-langkah inovasi. Ya, tentunya berdasarkan kondisi wilayah itu sendiri, dalam rangka untuk bagaimana pemulihan ekonomi daerah itu dapat terlaksana, dapat terjadi. Ya, contoh bisa kita lihat, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah tepat, seperti dalam mendorong masalah pertanian, perikanan, ya, dan kelautan. Kemudian juga sektor perawisata. Ya, kita harapkan dengan mendorong bidangnya, yang ketiga bidang tadi ini, ya, itu akan terjadi di situ padat karya. Artinya akan terjadi banyak lapangan kerja, kemudian juga hasil, ya, itu bisa kita harapkan untuk maksimal dengan itu. Ya, kemudian di sisi lain, pemerintah daerah kita harapkan hari ini, ya, karena dengan pandemi, dengan pelambatan ekonomi yang terjadi, harus banyak berkoordinasi dengan pemerintah pusat, utamanya terkait dengan proyek strategis nasional. Supaya bagaimana proyek strategis nasional ini, yang masuk ke daerah bisa terlaksana, bisa berjalan, ya, bisa terwujud. Apa sebabnya kita mengharapkan seperti itu? Karena itu kita yakini ketika investasi masuk, ya, apalagi itu kalau sudah bersifat strategis nasional, kita harapkan akan terjadi di sini padat karya. Ya, padat karya. Artinya, kita harapkan bahwa banyak tenaga kerja kita yang sudah mengalami dirumahkan, atau pemutusan hubungan kerja, dan atau hal-hal lain akibat pandemi ini, sehingga tidak mendapatkan pekerjaan lagi. Nah, tentunya, dengan kegiatan atau salah satunya investasi masuk, kita harapkan, apa namanya, dengan padat karya, maka mereka akan mendapatkan lapang hangkirnya, sekaligus untuk... Konoa Selatan diakini akan bangkit di kisaran bulan berapa, tahun berapa, di tengah pandemi seperti ini, Pak? Iya. Untuk pemerintah daerah optimis, bahwa, walaupun di masa pandemi ini, tetapi untuk masalah investasi, ya, apalagi yang berorientasi pada strategis nasional, itu menginginkan untuk tidak lebih laban lagi. Artinya, lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat, lebih baik. Makanya, sekali lagi, pemerintah dengan tiada henti-hentinya untuk mencari upaya, mencari solusi, agar pemulihan ekonomi daerah, pemulihan ekonomi rakyat, itu dapat, apa namanya, tercapai. Oke. Itu, seperti itu. Pak Samsu, bisa dijelaskan tentang kondisi keluhan masyarakat, infrastruktur jalan yang banyak yang rusak, ada jalan provinsi dengan jalan kabupaten, di tengah pandemi seperti ini, keluhan selain pandemi, tentunya infrastruktur yang menjadi, harus dijawab oleh pemerintah daerah. Bagaimana itu, Pak? Ya. Begini, yang saya ingin sampaikan begini. Sebagaimana kita ketahui bahwa, untuk kepemimpinan di Kondawai Keselatan ini, dalam hal ini, Bupati Pak Haji Surunudin, kemudian Pak Rasit Yesos, sebagai wakilnya, pada, apa namanya, pada saat pemilihan, pada saat menjalan pilihanlah, mereka sudah banyak menyampaikan program-program yang akan dilaksanakan. Ya. Dan itu berorientasi pada penanganan permasalahan-permasalahan masyarakat. Salah satunya, sarana infrastruktur. Ya. Kemudian hal-hal lain. Ya. Ini yang banyak sudah disampaikan, dan banyak sudah dijanjikan ke masyarakat. Tetapi lagi-lagi ingat, bahwa, untuk mengawali, masa kerja untuk periode berikut ini, oleh Pak Haji Surunudin, tantangan demi tantangan, terutama dengan pandemi ini, ya, kita ingat, bahwa dengan pandemi ini, banyak terjadi pemotongan, pemangkasan, atau itu istilahnya, sehingga pemerintah dibebani dengan berat untuk berpikir bagaimana untuk dapat menjawab tantangan ini dengan anggaran yang terbatas. Seperti itu. Yang kedua, Pak, yang perlu diingat, dengan undang-undang cipta kerja, ya, undang-undang cipta kerja, ingat, banyak kewenangan daerah, ya, yang tergerus, ya, yang setia-setia menjadi kewenangan daerah dalam hal, bersifat pengaturan, dan lain-lain, tetapi sudah banyak, diambil alih oleh pemerintah, pemerintah pusat. Tentu ini menjadi tantangan, tapi oleh pasangan Haji Surunudin, ya, dan Rasid, tidak pernah untuk mundur selangkapun dalam hal, untuk menginsusikan pembangunan daerah Konape Selatan. Upaya-upaya yang dilakukan, tentunya, dengan berbagai cara, ya, ya, tentunya berupaya untuk bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah, kemudian juga, berkoordinasi, atau mengkomunikasi yang kepada pemerintah pusat, supaya, dana-dana, atau, anggaran-anggaran dapat diturunkan, ke daerah Konape Selatan itu sendiri. Dan yang paling terpenting hari ini, bahwa yang namanya bantuan sosial, dari pemerintah pusat, tetap kita harapkan untuk turun ke masyarakat. Salah satu, strategi atau salah satu cara dalam rangka mengantisipasi, daripada efek pandemi ini. Saya kira itu yang paling penting.